Di ruangan gelap, empat tentara bayaran terjatuh ke lantai, menyebabkan Andi memikirkan saat-saat dia meninggal dan bertanya-tanya apakah ini adalah kali terakhirnya. Semuanya dimulai sehari sebelumnya di Maroko, saat Andi bertemu dengan Boker untuk berbincang tentang kemungkinan pekerjaan baru bagi mereka. Andi ragu-ragu karena dia tidak ingin bertarung lagi, tapi Boker meyakinkannya untuk setidaknya kembali ke hotel dan menemui yang lain. Dalam perjalanan ke sana, Andi melihat beberapa gadis mengambil foto yang secara tidak sengaja menyertakan dirinya. Jadi dia membuat alasan untuk meminjam telepon dan menghapus semua bukti kehadiran mereka. Di hotel, mereka bertemu kembali dengan pasangan Nikki dan Joe setelah sekian lama. Semua pria ingin menerima pekerjaan itu, namun Andi masih ragu karena dia tidak mempercayai Kople dan mereka memiliki peraturan untuk tidak pernah bekerja di perusahaan yang sama dua kali. Pada akhirnya, mereka meyakinkannya untuk pergi bersama Boker untuk bertemu dengan Kople hanya untuk mengetahui apa yang ingin dia katakan. Beberapa waktu kemudian, Andi dan Boker duduk di luar cafe sementara Nikki dan Joe mengawasi dari jendela hotel untuk berjaga-jaga. Kople tiba dan menjelaskan semuanya, dia memutuskan untuk istirahat dari CIA ketika istrinya jatuh sakit, namun ketika istrinya meninggal, dia tidak sanggup kembali. Saat ini, dia membayar dirinya sendiri untuk pekerjaan semacam ini dan ingin timnya melakukan pekerjaan ini. Misinya adalah menyelamatkan beberapa sandera di Sudan Selatan dan ketika Kople mengatakan bagaimana mereka dapat membantu membuat perbedaan besar, Andi akhirnya menerimanya. Setelah itu, tim terbang ke Sudan Selatan dan menunggu hingga malam tiba. Mereka secara diam-diam membunuh semua penjaga di luar satu per satu dan kemudian menyelinap melalui pagar untuk membunuh beberapa penjaga lagi. Pintu gedung dihancurkan dengan bahan peledak kecil, namun ketika mereka berhasil masuk, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada sandera. Andi menyadari bahwa mereka telah dipasang tepat sebelum sekelompok tentara memasuki ruangan dan melepaskan tembakan, menyebabkan tim tersebut terjatuh ke tanah dengan darah menyebar di sekitar mereka. Mengira tim sudah mati, para prajurit berbalik, tapi tak lama kemudian tubuh tim mulai pulih dengan cepat dan bahkan mengeluarkan semua peluru. Mereka berempat segera bangkit dari tanah dan membunuh seluruh prajurit dengan berbagai macam teknik bertarung, tidak peduli jika mereka terluka dalam prosesnya. Semua ini terlihat oleh Kople melalui kamera keamanan, yang diketahui dan dihancurkan oleh Andi. Keesokan paginya, tim mengubur pakaian mereka yang berlumuran darah di pasir dan mendiskusikan pilihan mereka. Andi mengatakan bahwa mereka harus menemukan Kople dan membunuhnya karena mereka mengetahui rahasia mereka, mereka adalah pejuang berusia berabad-abad dengan kemampuan penyembuhan regeneratif yang bekerja untuk membantu orang sebagai tentara bayaran. Namun setelah mereka menemukan Kople, dia memutuskan bahwa dia sudah selesai berjuang demi dunia. Sementara itu di Afganistan, prajurit Nile dari pasukan Amerika sedang menjalankan misi untuk memeriksa sekelompok wanita yang mungkin disandara oleh musuh. Ketika dia menemukan mereka, mereka diam-diam mengirimnya ke arah pria itu. Dan Nile memasuki gedung bersama timnya, dengan cepat menembak pria itu di dada. Kemudian Nile bergerak untuk memeriksa tubuhnya, tapi pria itu mengiris tenggorokannya. Seorang rekan tim bergegas untuk menutupi luka Nile tapi dia masih mati. Pada saat itu, tim sedang tidur di kereta dan mereka mulai bermimpi Nile terbunuh saat berada di tenda medis, Nile masih hidup dan memimpikan tim sebagai balasannya. Tim terbangun dan menyadari bahwa mimpi-mimpi ini berarti ada mimpi lain, yang membuat Andi frustrasi karena dia ingin menyelesaikannya dengan cepat. Orang-orang itu harus meyakinkannya bahwa ini adalah pertanda dan mereka harus menemukan Nile. Jadi Andi mengatakan dia akan melakukannya sendiri sementara mereka berupaya melacak Kople. Mereka setuju untuk bertemu di Perancis nanti. Kembali ke Nile, dia menyadari teman-temannya semua mawas padai dia sekarang karena dia bahkan tidak memiliki bekas luka dari cederanya. Insiden tersebut dilaporkan dan petinggi memutuskan untuk mengirim Nile ke Jerman untuk beberapa pengujian. Nile yang kesal kembali ke tendanya dan suasana hatinya menjadi lebih buruk ketika dia mengetahui bahwa teman-temannya sudah mengemasi barang-barangnya. Di Inggris, eksekutif farmasi Merrick memberikan presentasi tentang penelitian sel induk, dan memberitahu masyarakat kaya bahwa ia memiliki teknologi untuk mengakhiri penyakit manusia dan memperpanjang umur kita, yang ia perlukan hanyalah investasi. Setelah itu, Merrick bertemu dengan Kople, yang menunjukkan kepadanya rekaman tim Andi yang hidup kembali. Namun Merrick tidak senang, menjelaskan bahwa ia memerlukan bukti kuat karena orang hanya akan mengira video tersebut telah diedit. Dia membutuhkan Kople untuk menangkap mereka dan membawanya kepadanya. Sementara Nile menunggu helikopter untuk menjemputnya, Andi memotong dan menjatuhkan semua penjaga sebelum melakukan hal yang sama pada Nile. Beberapa saat kemudian Nile terbangun di bagasi kendaraan tentara yang dikemudikan oleh Andi dan segera mencoba melarikan diri dengan menendang keluar dari belakang. Nile jatuh ke tanah dan Andi dengan cepat berhenti mengemudi untuk mengejarnya, jadi Nile mencoba melarikan diri tapi Andi menghentikannya dengan menembak bagian belakang kepalanya. Lalu Andi menunggu Nile hidup kembali dan Nile merespon dengan menusuk bahunya. Andi tidak merasa terganggu dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia menginginkan jawaban, dia harus ikut dengannya. Setelah itu, Andi dan Nile naik pesawat ke Perancis yang saat ini ikut serta dalam operasi perdagangan manusia. Andi menelpon tim untuk memberitahu mereka bahwa dia mendapatkan gadis tersebut, namun mereka belum memiliki informasi tentang Kople. Sebelum mereka pergi, Andi menghancurkan ponselnya. Lalu dia memberitahu Nile tentang timnya dan fakta bahwa mereka tidak tahu mengapa mereka abadi, tapi Nile tidak menganggap jawaban samar ini sangat memuaskan. Setelah Andi tertidur, Nile mengikatnya ke kursinya dan menodongkan pistol ke kepala pilot untuk membuatnya terbang kembali. Ketika Andi bangun, dia berbicara dengan pilot dalam bahasa Rusia, menyuruhnya untuk berpura-pura mati sehingga dia dapat mengalihkan perhatian Nile. Andi berpura-pura menembak pilotnya dan pesawat mulai jatuh, jadi saat Andi bilang dia tahu cara mengemodikannya, Nile melepaskannya. Kemudian pilot mendapatkan kembali kendali atas pesawat dan memperbaiki jalurnya kembali ke Perancis sementara Nile dan Andi berkelahi. Dengan pengalaman bertahun-tahun, Andi dengan mudah menang dan memberikan nilai luka serius untuk menenangkannya. Saat gadis itu menyaksikan lukanya sembuh dengan sendirinya, Andi akhirnya meyakinkannya untuk berkolaborasi. Kemudian di Perancis, mereka bertemu dengan anggota tim lainnya di sebuah gereja tua yang ditinggalkan, tempat mereka makan malam dan Nile belajar lebih banyak tentang tim. Walker menjadi abadi pada abad ke-18, Niki dan Joe bermusuhan di Perang Salib, dan Andi mengatakan bahwa dia adalah yang tertua tetapi tidak ingat usia sebenarnya. Tim juga memberitahu Nile bahwa mereka mungkin saja mati, tapi sangat jarang. Setelah makhluk abadi hidup cukup lama, luka mereka berhenti sembuh, menandakan inilah waktunya. Setelah itu mereka semua tidur kecuali Andi, yang duduk di kursi di ruang tamu. Di tengah malam, Nile mengalami mimpi buruk yang membangunkan semua orang. Dia menjelaskan bahwa dia melihat seorang wanita di dalam peti mati tenggelam di laut dan tim memberitahunya bahwa dia adalah Queen, makhluk abadi lainnya yang pernah bertarung bersama Andi. Saat itu mereka berupaya membebaskan perempuan yang dituduh melakukan sihir, namun mereka sendiri tertangkap dan dituduh melakukan sihir. Sekira penduduk kota menyadari bahwa mereka tidak bisa mati sehingga mereka membuat rencana khusus, mereka memisahkan para wanita tersebut dan mengunci Queen di dalam peti mati besi, yang kemudian dibuang ke laut. Sejak saat itu, Queen tenggelam berulang kali, hidup kembali dan mati selamanya. Kecewa dengan cerita ini, Nile bergegas keluar dan Andi mengikutinya untuk memberitahunya bahwa hanya itu yang dia punya. Tiba-tiba, mereka mendengar tentara Kopli tiba. Saat Kopli mengawasi semuanya dari mobil pengintai, para wanita kembali ke dalam dan menemukan bahwa Joe dan Nikki tidak ditemukan dan Boker telah diledakkan oleh granat, yang membutuhkan waktu untuk pulih. Lalu Nile menunggu bersama Boker sementara Andi mengejar para prajurit. Sekali lagi, dia langsung terjun ke pertarungan tanpa peduli akan terluka dan mengalahkan semua orang dalam hitungan detik, yang menyebabkan Kopli pergi ketakutan. Setelah selesai, kelompok tersebut mengemas barang-barang mereka dan pergi mencari tempat persembunyian lainnya. Sementara itu, Joe dan Nikki terbangun di dalam mobil van yang dikelilingi oleh tentara, yang mengolok-olok mereka sebagai pasangan dan memisahkan mereka ketika mereka mencoba untuk berciuman. Tak lama kemudian, van tersebut membawa mereka ke bandara, namun saat pintu dibuka, terungkap bahwa Joe dan Nikki telah membunuh semua orang saat masih di Borgol. Kopli menempatkan mereka di pesawat ke Inggris dan membawa mereka menemui Merrick, yang menikah mereka untuk bersenang-senang saat dia menjelaskan bahwa dia akan melakukan eksperimen pada mereka sampai dia menemukan cara untuk memperpanjang umur manusia. Selanjutnya Nikki dan Joe dibius dan dikirim ke laboratorium sementara Merrick meminta Kopli membawakannya yang lain juga. Kembali ke Andi, dia, Boker, dan Nile berlindung di sebuah tambang yang ditinggalkan, di mana Nile terkejut menemukan semua harta karuntua dan karya seni asli yang mereka sembunyikan di sana. Saat Boker memberitahu Nile tentang anak-anaknya yang meninggal dan kepedihan karena hidup selamanya sementara orang yang mereka cintai meninggal, Andi menyadari bahwa luka-lukanya tidak kunjung sembuh. Dia meninggalkan tambang untuk pergi ke apotek di kota, tempat dia membeli perlengkapan medis dan terkejut saat kasir menawarkan bantuan untuk mengobati lukanya di ruang belakang. Saat Andi bertanya mengapa wanita tersebut membantu orang asing tanpa mengajukan pertanyaan apapun, wanita tersebut mengatakan bahwa dia mengharapkan Andi untuk meneruskan tindakan kebaikannya kepada orang lain besok, yang membuat Andi memikirkan orang-orang yang telah hilang darinya. Di laboratorium Merrick, Joe dan Nikki diikat di kursi sementara dokter terus mengambil sampel. Kopli menunjukkan bahwa Merrick memiliki semua sampel yang dia perlukan sehingga mereka tidak perlu lagi menyandara keduanya, tetapi Merrick mengatakan dia akan melakukan apapun yang dia inginkan dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan hasil. Nikki mencoba memberitahu dokter bahwa orang-orang pernah melakukan eksperimen yang sama pada mereka di masa lalu dan tidak pernah berhasil, namun dokter mengabaikannya. Beberapa saat kemudian di tengah malam, Nile terbangun dari mimpi buruk dan memutuskan untuk pergi keluar untuk mencari udara segar. Dia menemukan Andi sedang membuka teleponnya dan Nile berbagi beberapa cerita tentang keluarganya, tapi sayangnya Andi tidak mengingat cerita miliknya. Setira Booker bertemu dengan mereka untuk mengatakan bahwa dia telah menemukan lokasi Kopli dan mereka segera berangkat. Saat mereka tiba di alamat tersebut, Booker pergi untuk mengintai area tersebut sementara Andi memberikan senjata kepada Nile. Namun Nile mengumumkan dia tidak ingin membantu, mengatakan dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarganya sebelum terlambat. Andi memutuskan untuk membiarkan dia mengambil mobil, hanya memintanya untuk menyingkirkan sisa senjata di jalan. Setelah dia cukup jauh, Nile membuka bagasi dan menyadari Andi mengambil peluru yang salah untuk senjatanya. Di fasilitas tersebut, Andi dan Booker menyelinap ke dalam dan naik ke atas untuk mencari Kopli. Mereka segera menodongkannya dengan senjata, namun tiba-tiba Booker mengejutkan Andi dengan menembaknya dari samping dan menahannya. Dia menjelaskan bahwa dia sengaja memasangnya karena dia ingin Merik mencari cara untuk membunuh mereka sehingga mereka tidak perlu menderita lagi, dan Kopli menginginkan obat yang bisa menyelamatkan istrinya. Namun ketika Booker menyadari bahwa Andi belum sembuh, dia mulai panik. Segera sekelompok penjaga datang dan menahan Andi dan Booker sehingga Kopli protes, menunjukkan bahwa menurutnya Andi tidak akan selamat dari ujian apapun. Namun Merik tidak peduli dan memerintahkan penjaga untuk membawa Andi dan Booker ke ruang pengujian yang sama tempat Joe dan Nicky ditahan, menuntut hasil. Sementara itu Kopli tiba-tiba terpojok oleh Nile, yang menunjukkan kekuatannya sehingga Kopli akan menjelaskan apa yang terjadi. Dia memberitahu dia bahwa dia menghabiskan waktu bertahun-tahun melakukan penelitian di tim tersebut dan mempelajari semua hal baik yang telah mereka lakukan untuk kemanusiaan. Kopli juga mengatakan bahwa dia mengira bahwa dengan membawa tim tersebut untuk mengikuti pengujian ini, dia akan membantu dunia, namun dia menyadari bahwa dia salah. Lalu Nile meyakinkan Kopli untuk membawanya ke tim. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di gedung Merik dan Kopli memberikan akses kepada Nile. Dia berhasil mencapai lantai atas dan langsung tertembak, tapi dia segera pulih dan mulai menerobos semua penjaga, membunuh mereka sampai dia menemukan ruangan yang tepat. Nile membebaskan teman-temannya dan memberitahu Andi bahwa dia telah melihat semua karyanya, membenarkan bahwa dia pasti memiliki sesuatu untuk diperjuangkan. Nicky dan Joe sangat marah kepada Booker karena pengkhianatannya, namun Andi menegaskan bahwa sekarang bukan waktunya untuk berdebat mengenai hal ini. Setelah itu, tim bergerak melewati para penjaga gedung sambil berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Andi. Namun dia dengan cepat membuktikan bahwa dia tetaplah seorang pejuang yang luar biasa meskipun dia tidak lagi abadi. Setelah mereka terkena bom, Andi memukuli seorang pria hingga dia mengetahui lokasi Merik. Namun ketika mereka tiba di kantor Merik, kantor itu kosong, dan mereka melihat lift sedang turun. Orang-orang pergi mengejar Merik sementara Nile tinggal bersama Andi. Sayangnya lift yang turun adalah jebakan, dan Merik tiba-tiba muncul dengan membawa kapak. Meniru trik dari pesawat, Nile berpura-pura menembak Andi, yang dengan cepat melempat ke arah Merik yang terganggu untuk mencuri kapaknya dan memukulnya sebelum Nile menjegalnya. Mereka menerobos jendela dan mendarat di mobil, yang membunuh mereka berdua. Tak lama kemudian, orang-orang itu datang untuk membantu Nile keluar, dan begitu Andi bergabung dengan mereka, mereka pergi bersama sebelum polisi tiba. Beberapa waktu kemudian, Boker menunggu di luar sementara tim makan siang dan mendiskusikan hukuman apa yang akan dijatuhkan Boker atas pengkhianatannya. Nile menemaninya dan berkata mereka telah membuat rencana untuk memalsukan kematiannya dan menutup keluarganya, jadi Boker memberitahunya dia akan menjadi tambahan yang bagus untuk tim. Kemudian Andi berbicara dengan Boker dan memberitahu dia bahwa hukumannya adalah 100 tahun sendirian. Karena Andi sekarang sudah fana, ini berarti mereka tidak akan pernah bertemu lagi, dan mereka mengucapkan selamat tinggal sambil berpelukan. Setelah itu kelompok tersebut menghadapkan Kopley dan memberitahunya bahwa hukumannya akan berhasil bagi mereka dengan memberi mereka pekerjaan dan menghapus semua bukti keberadaan mereka.